Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo book lovers selamat datang di channel Bicara Buku Bersama saya Bang Irwan, founder Bicara Buku Dan masih dalam lanjutan 100 buku dalam 100 hari Kali ini saya akan mengetengahkan sebuah buku yang berjudul Revolusi Industri keempat Ini tentu saja menarik sahabat sekalian karena kita sekarang hidup di era industri yang disebut sebagai Generasi industri yang keempat atau industri 4.0 Dan penulisnya adalah Klaus Schwab Seorang yang menurut saya cukup otoritatif untuk menjelaskan tentang tema ini Karena beliau adalah pendiri sekaligus ketua eksekutif dari World Economic Forum Yang setiap tahun melakukan evaluasi dan kajian terhadap perkembangan-perkembangan ekonomi dunia Sahabat sekalian apa sih isi buku ini? Paling tidak sahabat sekalian buku ini terdiri dari tiga unsur penjelasan Yang pertama menjelaskan tentang sejarah Revolusi Industri Hingga kita sampai ke Revolusi Industri keempat ini Yang kedua adalah apa sih faktor pendorong dari Revolusi Industri ini? Apa yang membuatnya tumbuh dan sekarang kita berada di dalamnya? Dan yang ketiga adalah ini yang sangat penting yaitu Apa dampak dari perkembangan Revolusi Industri ini bagi kita Sebaik secara individu, masyarakat maupun sebagai insan bisnis Dan dalam skala yang lebih besar dalam konteks skala negara dan geopolitik Sahabat sekalian pada penjelasan bagian awal dari buku ini Klaus Kuop menjelaskan tentang sejarah Revolusi Industri Sehingga kita sekarang sampai pada stake atau fase yang keempat Revolusi Industri dimulai pada tahun 1760 kurang lebih Yaitu Revolusi Industri yang pertama Yang dicirikan oleh ditemukannya mesin uap waktu itu Dan itu kemudian memicu revolusi pada sistem transportasi secara khusus Terutama dengan ditemukannya kereta api dan juga alat angkut laut Yaitu kapal-kapal yang telah menggunakan mesin-mesin uap Dan ini membuat penjelajahan antarmenua menjadi lebih masif pada saat itu Lalu kemudian pada tahun 1820 atau awal abad ke-19 Ditemukanlah energi listrik Dan ini juga memicu kemudian perubahan yang begitu revolusioner dalam dunia industri kita Karena disinilah kita menemukan banyak sekali mesin-mesin Yang menggunakan energi listrik yang jauh lebih murah Dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya Disini juga kita akhirnya bisa menemukan kendaraan-kendaraan yang berukuran kecil Dibandingkan dengan kendaraan massal pada era revolusi industri pertama Lantas pada awal abad ke-20 Kemudian terjadilah revolusi industri ketiga yang didorong oleh penemuan komputer waktu itu Dan dengan ditemukannya komputer ini Memicu terjadinya modernisasi dan otomatisasi pada banyak sekali dunia industri kita Pekerjaan manusia menjadi lebih efektif Dan ini membuat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul pada saat itu Tetapi juga konsekuensinya adalah penggunaan komputer dan juga unsur mesin-mesin modern yang terkomputerisasi Dan membuat penggunaan tenaga manusia menjadi lebih berkurang Nah sahabat sekalian waktu itu kita sudah mengalami goncangan yang cukup besar Dan tetapi salah satu cirinya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat Disinilah kita mengenal globalisasi Nah sahabat sekalian lantas di awal abad ke-21 ini kita memasuki era revolusi industri yang keempat Yang dicirikan dengan intelijensia atau kecerdasan terutama kecerdasan buatan Dimana antara kecerdasan manusia, komputerisasi, dan mesin seperti robot Kemudian dimix menjadi satu, menjadi sesuatu yang betul-betul berbeda Dan melahirkan yang kita sebut sebagai artificial intelligence Dimana manusia sangat terbantu oleh kemampuan alat-alat elektronik terutama komputer ini Dan juga bergabung, digabungkan dengan dunia mesin yaitu robot Dan akhirnya kita sampai pada situasi sekarang ini Dan inilah yang disebut sebagai revolusi industri yang keempat Nah sahabat sekalian Apa yang menjadi faktor penggerak industri, revolusi industri keempat ini Klaus Schwab menjelaskan dalam dua aspek Yang pertama adalah terjadinya yang kita sebut sebagai mega trend Yaitu temuan-temuan besar yang mengubah trend kehidupan manusia Yang kedua adanya tipping points atau titik-titik kritis Dan sahabat sekalian dalam mega trend ini Klaus Schwab menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan atau mendorong terjadinya revolusi industri yang keempat Yang pertama adalah gugus fisik, yang kedua adalah gugus digital, yang ketiga adalah gugus biologi Saya akan menjelaskan tentang apa yang didampak dari setiap gugus ini Sahabat sekalian, pada gugus fisik yang terjadi atau yang menjadi faktor pendorong adalah Semakin ditemukannya Kendaraan-kendaraan yang otomatis Dan kita tahu sekarang hanya menghitung tahun kira-kira kita sudah bisa menikmati mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan Yang tidak membutuhkan driver atau driverless Nah sahabat sekalian, kita semua tahu bahwa Google adalah pengembang yang paling besar dalam bidang ini Dan Uber sebagai taksi online justru adalah pelanggan pemesan pertama dari kendaraan ini Dan kemungkinan akan dipakai di seluruh dunia Yang kedua sahabat sekalian dari sisi gugus fisik yang lain adalah Ditemukannya 3D printing Dan ini berefek kepada banyak hal Karena terutama di dunia kesenian kita Dan sebenarnya ini juga berpengaruh kepada dunia kedokteran, dunia konstruksi dan sebagainya Ketika dulu kita melakukan atau mengimajinasikan segala sesuatunya dalam bentuk dua dimensi Maka sekarang kita bisa membuat miniatur segala sesuatunya dalam bentuk tiga dimensi Gugus fisik yang lain adalah robot lanjutan Sahabat sekalian seperti yang saya jelaskan sebelumnya Jika robot dulu lebih banyak pada unsur otomatisasinya Maka sekarang robot sudah bisa memiliki kecerdasan sendiri Dengan digabungkannya artificial intelligence ke dalam robot-robot itu Dan kita tahu di banyak negara, misalnya di Jepang Advance robots ini sangat banyak digunakan untuk menjadi perawat manusia Dan bahkan di Dubai kita tahu bahwa robot telah menjadi bagian dari kepolisian yang ada di sana Dan yang keempat dari guus fisik ini sahabat sekalian adalah Ditemukannya new material atau material-material baru yang mengubah teknologi manusia Khususnya dengan penemuan grapen Grapen ini sahabat sekalian adalah material yang saat ini masih mahal Tapi ini adalah material yang menjawab banyak sekali kebutuhan manusia Dimana material ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan Misalnya untuk mengubah air laut menjadi air minum Dia juga bisa menjadi bahan pakaian yang anti peluru Dia juga bisa menjadi bahan-bahan alat kendaraan yang beratnya jauh lebih ringan Tetapi kekuatannya melebihi kekuatan yang selama ini dikenal oleh manusia Nah sahabat sekalian dalam gugus fisik inilah yang menjadi faktor pendorongnya Selanjutnya gugus digital yaitu perkembangan di dunia digital Ada empat juga faktor meskipun satu faktor utamanya yaitu dengan internet of things Kalau dulu internet hanya digunakan untuk browsing dan menampilkan informasi di website Sekarang internet telah masuk ke dalam segala hal kehidupan kita Hampir segala sesuatunya kita lakukan sekarang dengan menggunakan internet Kita ingin membayar tagihan menggunakan internet Banking dengan internet Memesan kendaraan dengan internet Memesan makanan dengan internet Bahkan kita sekarang mengenal smart home Yang membuat semua aktivitas sehari-hari kita dikendalikan dengan menggunakan internet Nah sahabat sekalian dari teman internet ini lahirlah industri-industri yang lain Atau bidang-bidang yang lain misalnya blockchain Blockchain ini adalah sistem yang digunakan Sistem keamanan yang digunakan Salah satunya oleh dunia perbankan Dan ini bisa kita sebut sebagai bank digital Yang akhirnya melahirkan sebuah model mata uang baru Dan ini berpengaruh terhadap bagaimana kita bertransaksi Yaitu bitcoin Bitcoin ini digaransi oleh kemampuan blockchain Untuk menjadikan nilainya setara bahkan lebih baik Daripada uang konvensional yang kita miliki Dan ciri yang lain dari gugus digital ini Sahabat sekalian adalah berubahnya lanskap ekonomi kita Dari ekonomi hierarkis Ekonomi yang kapitalis Menjadi sharing ekonomi Dimana setiap orang justru menjadi semakin kuat Ketika berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi yang lain Nah sahabat sekalian Kemudian pada gugus biologis juga tidak kalah menariknya Pemicu-pemicu yang kemudian menjadi pendorong Terjadinya revolusi industri yang keempat Yang pertama adalah ilmu rekayasa genetika yang semakin maju Manusia telah sampai pada pengetahuan Bagaimana mengedit genom yang dimiliki Sehingga di masa yang akan datang Kualitas kesehatan dan juga angka harapan hidup manusia Diperkirakan akan semakin panjang Kenapa? Karena manusia sudah mulai bisa menyingkirkan Berbagai macam jenis penyakit Yang potensial diidap oleh seseorang Dengan melakukan editing pada genomnya sebelum seseorang itu lahir Dan juga berkembang dalam ilmu sintesis biologi Ini lebih maju juga Dimana ketika rekayasa genetika hanya dilakukan pada manusia Maka sintesis biologi ini justru dilakukan pada semua makhluk hidup yang lain Terutama tumbuhan dan juga hewan Dan sahabat sekalian Sampai pada level bakteri Bahkan sintesis biologi ini mampu Menciptakan bakteri-bakteri smart Yang memungkinkan pengendalian terhadap penyakit bagi tubuh manusia Atau diciptakannya enzim-enzim yang bermanfaat bagi manusia Pada tumbuhan ataupun hewan Kemudian ada juga bioprinting Sahabat sekalian Bioprinting ini memungkinkan Untuk Kita Menciptakan Atau membuat organ Yang persis sama dengan aslinya Hanya dengan menggunakan printing Dan ini membuat Donator-donator organ pada masa yang akan datang Menjadi tidak digunakan lagi Dan kemudian sahabat sekalian adalah Neuroteknologi Bagaimana penemuan-penemuan dalam bidang otak Juga semakin Berkembang Nah sahabat sekalian Itulah faktor penggerak dari Revolusi industri yang keempat Sekarang saya akan menjelaskan tentang Apa dampak dari revolusi industri keempat ini Ada lima bidang yang begitu terdampak Yang pertama adalah ekonomi Yang kedua adalah bisnis Yang ketiga adalah tatanan negara dan tatanan global Yang keempat adalah masyarakat Dan yang kelima adalah individu Apa yang terjadi pada ekonomi kita dengan revolusi industri ini Yang pasti cirinya adalah akan semakin terjadinya pertumbuhan ekonomi Karena meskipun banyak Apa proses ekonomi Faktor-faktor ekonomi Yang hilang tetapi akhirnya akan tergantikan dengan faktor ekonomi yang lainnya Yang kedua adalah lapangan kerja Ini tentu saja akan mengurangi banyak lapangan kerja tetapi akan menciptakan jauh lebih banyak lagi Lapangan kerja yang baru Hanya saja sahabat sekalian memang yang di awalnya akan terjadi sebuah shock culture Karena ketampilan-ketampilan yang dulu dibutuhkan di era industri ketiga Banyak yang sudah tidak relevan pada era industri keempat ini Kemudian hakikat kerja juga akan berbeda Dimana dulu orang bekerja harus ke kantor Harus memiliki kantor sendiri Sekarang justru platform internet dan jaringan yang digunakan membuat orang tidak harus bekerja pada satu tempat yang sama Tetapi bisa melakukan kerja-kerja yang sama di tempat yang berbeda-beda Dan inilah ciri dari pekerjaan di era industri 4.0 ini Sehingga Anda bisa melihat ada orang yang bekerja di kafe, ada orang yang bekerja di rumah Dan ini membuat ekonomi akan semakin bertumbuh Sahabat sekalian dalam bisnis ada 4 aspek yang juga akan terjadi Yang pertama ekspektasi pelanggan akan semakin tinggi Karena orang tidak lagi percaya kepada brand tertentu Tetapi mereka membutuhkan atau mampu untuk melakukan riset sendiri terhadap berbagai produk-produk yang ditawarkan Sehingga ini membuat para produsen juga harus semakin meningkatkan layanannya Karena para pelanggan ini akan cepat untuk berpindah ke lain hati ketika ekspektasi mereka dari sebuah produk atau layanan itu tidak sesuai Yang kedua kita akan semakin dibanjiri oleh produk-produk yang didukung oleh data Yang custom yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bukan lagi produk-produk masal yang diproduksi untuk semua segmen Yang ketiga ciri dari bisnis di era industri 4 point ini adalah inovatif kolaboratif Dimana setiap orang akan mempertajam atau fokus kepada bidang penguasaan mereka masing-masing Tetapi pada saat yang sama melakukan kolaborasi untuk menciptakan nilai tambah atau nilai jual dari produk yang mereka ciptakan Dan yang keempat dicirikan oleh semakin banyaknya model-model baru operasionalisasi bisnis Dan ini menuntut para pelaku bisnis harus cepat menyelesaikan diri dengan lingkungan bisnis di industri 4.0 ini Nah sahabat sekalian pada konteks global, negara dan global akan terjadi banyak hal yang mempengaruhi pemerintahan Karena dan juga wilayah, teritori serta keamanan Ini adalah satu rangkaian dari berubahnya konteks geopolitik dan geostrategi nanti Dimana proses bisnis dan interaksi antar manusia yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara Membuat pemerintah dituntut untuk bekerja lebih maksimal Baik dalam sisi sekuritinya maupun dalam sisi regulasinya Kita tahu bahwa interaksi bisnis yang cukup tinggi antar negara Ini membuat pemerintah harus mampu menyelesaikan diri Dan bukan hanya itu, temuan-temuan teknologis yang baru Terutama di bidang biologi tadi, biologi sains itu Itu akan membuat pemerintah perlu untuk lebih mampu menyelesaikan diri Terutama dalam konteks etika, mengatur etika dan moral dari temuan-temuan ilmiah itu Kemudian sahabat sekalian dalam konteks masyarakat Akan ada sangat banyak pengaruh ya terutama kita akan menemukan ketimpangan yang cukup besar Karena orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan diri Bagaimanapun ini adalah sebuah shifting antar generasi Ketika mereka tidak mampu menyelesaikan diri maka mereka akan ketinggalan Dan begitu juga dengan ketimpangan antar negara juga akan semakin terasa Akan ada negara-negara kaya yang baru yang muncul Dan akan ada juga negara-negara yang semakin tertinggal Selain itu sahabat sekalian Pada era industri 4.0 ini akan dicirikan dengan semakin banyaknya kelas menengah baru Terutama karena terjadinya pergeseran ekonomi dari Amerika, Eropa ke Asia dan juga Afrika tentu saja Dan ini akan menciptakan kelas menengah baru yang cukup signifikan Dan yang lain sahabat sekalian kekuatan komunitas itu akan semakin terasa Dimana orang akan semakin cenderung membuat grup-grup komunitas yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi Dan saling mendorong produktivitas melalui komunitas ini Kemudian sahabat sekalian pada level individu dampaknya juga akan sangat besar Terutama pada sisi identitas dan moralitas serta etika Karena banyak hal yang akan membuat Terutama aspek keterbukaan Kemudian pilihan-pilihan interaksi Termasuk jenis kelamin menjadi hal-hal yang akan semakin banyak diperdebatkan di masa yang akan datang Dan juga era ini akan ditandai dengan semakin teralienasinya manusia Karena hubungan mereka cenderung didiminasi oleh gawai digital Yang membuat interaksi antar manusia menjadi sangat berkurang Dan seperti yang saya katakan tadi salah satu yang sangat terpengaruh adalah Bagaimana pengaturan aspek publik dan aspek privat dari informasi-informasi yang berseliwaran Atau terhubung, terkoneksi ke seluruh individu yang lain Sahabat sekalian Itulah kurang lebih apa yang dijelaskan oleh Klaus Hof di dalam buku ini Dan menurut saya buku ini sahabat sekalian Sangat menarik, sangat terenyah untuk kita baca Paling tidak menambah wawasan kita Dan memberikan kita motivasi tentang apa yang harus kita persiapkan Dan pilihan-pilihan apa yang harus kita pelajari Untuk menghadapi revolusi industri keempat ini Semoga review buku ini bermanfaat Demikian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb